Halo bunda, Assalamualaikum Hari ini bunda Amon mau bikin kue kering Kue kering terbaru 2024 Dan ini masih jarang banget orang tau Masih jarang banget orang buat Rasanya yang enak, tampilannya sangat menarik Dijamin semua suka Dan ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan Oke bunda, langsung saja untuk kualitas Ke tutorialnya Tambahnya disini saya siapkan 400 gram margarin Blue band cake and cookie Kemudian saya tambahkan 200 gram Mentega wisman Kemudian saya tambahkan 250 gram gula halus Ayak terlebih dahulu Karena biasanya gula halus ini bergerindil Seperti ini ya bun, jadi harus kita ayak Jika sudah Aduk menggunakan wix Seperti ini sampai tercampur rata Jika bunda-bunda di rumah mau menggunakan mixer Bisa banget Menggunakan kecepatan rendah Tidak usah terlalu lama Yang penting sudah tercampur Jika sudah tercampur seperti ini Masukkan 6 butir telur Saya pakai kuningnya saja Masukkan secara bertahap seperti ini ya Aduk asal tercampur rata Jika sudah tercampur rata Dan adonannya lembut seperti ini Lanjut kita masukkan Untuk bahan keringnya Masukkan 3 sendok makan munjung Susu bubuk Kemudian 3 sendok makan tepung maizena Aduk menggunakan spatula Sampai tercampur Jika sudah Masukkan 1 kg tepung terigu Protein rendah Secara bertahap Agar lebih mudah Saya akan uleni Menggunakan tangan saja Saya pastikan tangan saya sudah bersih ya bun Masukkan sisa adonan tepungnya Kemudian uleni Adonan hingga kalis Jika adonan sudah kalis seperti ini Artinya adonan siap untuk kita bentuk Untuk teksturnya Seperti ini ya bun Dia itu tidak lembek Juga tidak keras Sedeng Jadi pas banget Jika kita gupalkan seperti ini Maka adonannya itu sangat kalis Di sini saya akan takar Menggunakan sendok takar Ukuran 5 mili Kita takar semuanya dulu Sampai selesai Jika sudah selesai Lanjut kita ke proses pembentukan Agak kita ulen-ulen sebentar Kemudian bentuk bulatan seperti ini ya Susun di atas loyang seperti ini Langsung saja kita akan oven Menggunakan suhu 150 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Kurang lebih selama 20-25 menit Atau sampai matang Setelah matang Langsung saja kita angkat Kemudian biarkan hingga dingin Terlebih dahulu ya bun Setelah dingin Kita sisikan Dan taruh di atas piring Lanjut untuk bahan lainnya Di sini saya siapkan Coklat green tea Yang sudah saya lelekan Menggunakan minyak goreng Secukupnya saja Kemudian ada juga sprinkle Untuk taburannya nanti Langkah yang pertama Sangat mudah sekali Ambil Coklat green tea Yang sudah kita lelehkan Kemudian celupkan Kue keringnya Kedalam coklat green tea Agak digoyang-goyangkan Agar coklatnya merata Seperti ini ya bun Susun di atas serak Lakukan hal yang sama Hingga cookiesnya selesai Jika cookiesnya sudah selesai Semuanya Kita olesi menggunakan Coklat green tea Lanjut kita akan hias Menggunakan coklat putih Yang sebelumnya juga Saya sudah lelehkan Semprotkan di atas cookiesnya Seperti ini Lakukan hingga selesai ya bun Selamat menikmati Jika sudah selesai Agar tampilannya lebih menarik Di sini saya akan taburi Di atasnya Menggunakan sprinkle Warna-warni Jika semuanya sudah selesai Biarkan hingga coklatnya itu Dingin terlebih dahulu Sebelum kita masukkan Kedalam toples ya bun Tampilannya sangat cantik sekali ya Dan tentunya ini Kue kering terbaru 2024 Belum pernah ada yang buat Setelah coklatnya mengeras Kita masukkan ke dalam toples Dan siap Untuk kita jadikan Sebagai kue lebaran Oke bunda Cukup sekian Untuk video hari ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi ya Saya Airi Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!